Oke, kembali lagi di pelatihan survei GNSS. Jadi kalau kemarin kita survei GNSS itu pengamatan statik ya. Pengamatan statik itu kita ngandalin mode statik di receiver yang kita pakai. Nanti untuk pelatihan GNSS yang statik, klik video sebelah kanan atas saja, nanti lampirkan di sana. Nah, hari ini kita akan belajar GPS RTK. GPS RTK itu mirip dengan statik, tapi dia memanfaatin diferensial dari dua receiver ini. Jadi kalau GPS RTK, satu receiver jadi base, satunya jadi rover. Base ini fungsinya yang diam di tempat, ngumpulin sinyal satelit, yang rover ini jalan-jalan untuk ngambil data. Nanti koreksi posisi dari rover didapatkan dari base ini. Pertama, untuk setting, ya pasti yang base dipasang ya. Dipasang dulu centering, terus yang rover dipasang di pole. Kalau ubah mode, dipencet F1 dua kali cepat, nanti langsung ganti ke mode base. Yang rover juga gitu, ganti mode F1 dua kali, lalu ganti ke mode rover. Selanjutnya kita akan coba konekkan dari controller ke base, baru controller ke rover. Oke, ini adalah controller dari GPS RTK. Jadi kalau di GPS RTK ada controller-nya, dia fungsinya untuk menghubungkan antara rover ke base dan sebaliknya. Sekarang kita buka dulu aplikasi yang dipakai, yaitu HiSurveyRoad. Ini aplikasi bawaan dari HiTarget. Kita klik aja. Akan membuka aplikasi HiSurveyRoad. Nah, setelah muncul, ini halaman pertamanya ya. Pertama pasti muncul ada empat menu yang bawah ini, project, device, survey, dan kogo. Kita atur dulu yang project. Masuk ke project ini, kita bikin project-nya, project info. Kita kasih nama sembarang. Oke, namanya tutor ya. Misalkan proyeksinya ini sudah Sunda 48S, nanti bisa diatur sesuai lokasi masing-masing pengguna GPS RTK. Ini yang lainnya itu apa? Ava Level SD ini, anu ya, apa? Memorinya. Memorinya ini waktu kita pengambilan. Langsung kalau oke, kalau udah oke, kita oke. Ini baru kita bikin project. Nah, ini attribute modelnya ini sebenarnya default aja, langsung oke aja. Ini juga langsung di-back aja nggak apa-apa ini. Nah, oke, berarti kita udah bikin project sesuai yang kita butuhkan ya. Bisa kita, project setting-nya kita edit lagi. Edit system koordinat, option-nya, ini angle-nya, distance, dan lain-lain. Proyeksinya bisa di-edit juga, kita mau ganti misalkan transfer merkator, mau pakai yang lain, short TM, dan lain. Sementara kita pakai TM, transfer merkator. Channel merkatornya bisa di-atur, fall noting, ending bisa di-atur, scale factor, dan lain-lain. Oke, datum-nya WGS84. Oke, ini udah di-setting sebelumnya ya. Oke, jadi kalau project-nya udah dibikin semuanya udah lengkap, terus kita pindah ke menu device sebelum kita konekkan ke base maupun rover dari receiver kita harus pastikan dulu receiver base maupun rover pakai antena nah di receivernya harus ada antenanya di rover maupun yang base dan pastikan frekuensi radionya sama oke kita balik ke menu sini pertama kita konekin dulu device nya ke base nah ini masih diskonek ya kita pilih yang base yang mana karena aku udah hafal yang base itu yang 445 kalau misalkan ini belum ada menu ini belum ada alat yang sebelumnya terkonek nanti search saja dulu dia akan nyari bluetooth ya terdekat dari controller ke receiver terdekat nah ini karena ini udah dikonek sebelumnya kita langsung aja 445 bias dia ngunaikin dengan base tunggu sampai alat bunyi juga dan ini 100% nah ini artinya udah connect antara controller dengan si base kita back dulu kita atur dulu base nya masih kelihatan ya oke terus ini receiver nya nah kita tentuin dulu tinggi receiver nya berapa ini sembarang ya karena kita pakai sembarang aja kita 2 meter sorry 2 meter terus nama titiknya kita ganti misalkan kita pakai ITN nah ini untuk posisi kita bisa rekam aja jadi kita bisa input manual apa koordinatnya nothing as thing elevasinya tapi bisa juga kita rekam nah ini dia baru alat base baru merekam posisi untuk si base itu nah ini mau berapa kali untuk perataan kita terserah kita tapi ini langsung ke ok aja nah ini secara otomatis NEZ nya akan nilai keluar nilai si base itu gitu jadi kalau kita punya koordinat definitif itu lebih bagus tapi kalau gak punya pakai perataan otomatis dari receiver bisa juga udah diatur semua oke sekarang yang data link pastiin channel nya bener ya channel nomor berapa kalau di antena radio yang kita pakai itu 101 jadi biarin aja kalau udah langsung di set tunggu dulu base station is ready do you want to set rover or not nah ini ketika base sudah siap ini si controller mau ngasih pengumuman mau langsung pindah ke rover gak kalau iya langsung ya saja karena kita langsung kita langsung ya saja nanti otomatis akan apa disconnect dari bluetooth sebelumnya dari base sekarang kita konekin ke device yang rover receiver yang rover serial number nya saya sudah hafal yang 137 belakangnya langsung connect tunggu sampai bunyi alatnya dan 100% nah udah bunyi udah 100% kita lihat ini kan udah masuk menu set rover ya atau kita klik rover menunya sama terus kita pencet data link pastiin channelnya sama kalau udah sama berarti dua receiver base maupun rover udah terkoneksi jadi dia bisa melakukan pekerjaan survei selanjutnya masuk ke menu survei kita pilih menu detail survei oke jadi kalau udah connect antara receiver receiver base dengan receiver rover nanti di controller akan muncul RTK fix tanda ini RTK fix jadi RTK fix itu artinya si rover dia siap ngambil data koordinat detail situasi yang kita kehendaki kita ambil contoh sekarang kita coba marking ya jadi kalau udah fix bisa pencet ini mark nah kita ganti dulu tinggi alatnya 0.8 1.8 meter nomor poinnya 01 nomor poinnya 01 kodenya jalan spal dah langsung kita oke nah gitu itu cara akusisi data pakai GPS RTK nah ini setelah kita nyoba satu ini berhasil kita coba metain jalan-jalan yang ada di TNAS oke jadi kalau udah pindah tempat lalu kita pengen ambil data koordinatnya tinggal kita pencet mark seperti yang sebelumnya kita pencet mark lalu kita ganti namanya dan lain-lain kalau kalau perlu tapi kalau enggak enggak masalah langsung kita oke gitu terus semua jalan-jalan yang ada di TNAS kita akan petakan jalan-jalan yang ada di TNAS pastiin semua data yang dipakai RTK fix jangan sampai float float itu ngambang artinya kita markingnya sekarang sembarang ya sementara sudah sudah selesai pemetaan data situasi area pakai GBS RTK kalau udah selesai ya tinggal kita matikan aja kontroler receiver piece maupun rover kita balik ke studio baru kita download datanya datanya nanti berbentuk koordinat oke setelah di lapangan kita lanjut di studio jadi tadi udah sempat kita ambil data di lapangan sekarang di studio kita download datanya caranya dengan masuk ke project lalu pilih data transfer setelah masuk ke data transfer lalu kita cari penyimpanannya direkturnya mau disimpan dimana lalu kita kasih nama juga sesuai kita mau kasih nama apa contoh kalau saya ngasih nama tutor lalu kalau udah yakin mau disimpan nah ini formatnya juga bisa ganti ganti ya kita bisa milih CSV TXT dan lain-lain SHP DXF tapi sementara kita pakai yang CSV kalau udah yakin kita oke nah sekarang kita keluar dari ini aplikasinya kita masuk ke file manager kita buka penyimpanan teleponnya tadi ya directory nya tadi ya dia tadi out nah dari tutor satu tadi data tutor apa ini ya tutor ini tutor ini berarti tadi tadi kayaknya kurang klik tutor ini tadi juga udah sempet sebelumnya aku coba ini pakai yang tutor ini aja kita share pakai bluetooth kirim ke hp terdekat hp yang digunakan nah nanti setelah dikirim ke hp bisa dikirim ke laptop oke jadi tadi udah sempet di dari hp udah dikirim ke hp dari controller ke hp terus ini kupindah ke laptop ini file nya namanya tutor ini bentuknya masih excel csv koma separated value nah ini kita tinggal kita rapikan di excel caranya adalah sebagai berikut kita buka dulu excel nya nah ini di open cari file tadi tapi harus pilih all file ya all file little document dokumen tutor ini kita open nah otomatis akan terposting gini ya di excel nya nah ini kan masih belum rapi nih kita rapikan aja pakai fitur data text to column kita pakai delimited pilih delimiter nya koma jadi dia akan terpisah data datanya yang ada komanya sebagai pemisah kita finish secara otomatis data data yang kita ambil tadi di lapangan akan tertampil disini jadi tadi kan kita ambil data ITN10 ini NEZ nya sekian kita rapikan dulu oke jadi data yang biasanya kita teliti itu yang NEZ nya aja yang kita butuhin jadi ini tadi titik koordinat sebase ITN10 nah ini ITN11 kenapa beda koordinatnya karena tadi kita pakai perataan bukan koordinat definitif ini nilainya beda tapi dekat oke terus tadi sempat ngambil data di jalan ini ya nama poinnya ini 1 norting nya sekian st nya sekian keting nya sekian ini statusnya bisa dilihat RTK fix artinya ketika rover ngambil data dia datanya fix dan tetap nah kalau untuk kasus yang lain nomor 2 nomor 3 4 5 ini datanya beda-beda statusnya ada yang float ada yang ggps artinya ketelitanya sebenarnya tidak masuk toleransi tapi dipaksa diambil datanya nah itu yang gak boleh yang boleh diambil itu yang fix fix saja tapi ini tadi di sengaja ngambil yang float biar sebagai contoh pengambilannya salah ini adalah datanya terus tadi deskripsinya ya tadi yang dua atas itu set base yang bawah ini jalan asfal gitu jadi gitu koordinat egz nanti bisa diposting di autocad tinggal dibikin planimetris atau dipetakan nah berarti RTK ini bisa pengganti total station gitu adalah cara menggunakan RTK kirim datanya dan konversi ke koordinat terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di praktikum praktikum selanjutnya bye bye selamat menikmati